Eka, seorang cewek asal kerembangan Surawaya ditemukan tergeletak di kamar mandi di tempat kosnya di kerembung Sidoarjo tanpa busana pada Sabtu 24 Desember 2022 malam. Saat ditemukan perempuan berusia 26 tahun itu dalam keadaan tergeletak di kamar mandi tanpa busana. Dua tangan dan kedua kakinya dalam kondisi terikat tali rafia. Tak hanya itu, ketika ditemukan korban juga dalam kondisi wajahnya dipegap handuk dan di bagian lehernya terlihat ada bekas luka jeratan. Dikutip dari surya.co.id, diduga cewek bogingan ini dihabisi oleh pria yang merupakan pelanggannya. Masih dalam penyelidikan petugas, kata Kasih Humas Polresta Sidoarjo, Ibtu Trinovi Handono, Minggu 25 Desember 2022. Dugaan bahwa korban dibunuh oleh pelanggannya itu berdasar keterangan sejumlah saksi di lokasi kejadian, termasuk seorang pria yang selama ini dekat dengan korban. Korban diketahui tinggal di tempat kos itu sejak Oktober 2022 lalu. Dia disebut membuka layanan Open Biolus menjajakan dirinya kepada pria hidung belang lewat aplikasi online. Selama ini diketahui juga bahwa korban dekat dengan pria berinisial AS, pria itu juga sudah diminta keterangan oleh petugas Ujar Novi. Terima kasih telah menonton!